Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pria tersebut pingsan di masjid sesaat menunaikan ibadah sholat asar. Setelah raka terakhir, pria tersebut pingsan dan kejang-kejang. Tim medis yang menggunakan pakaian APD lengkap langsung membawa warga tersebut ke rumah sakit Muis Samarinda untuk mendapatkan pertolongan medis. Mirisnya, pria tersebut kehilangan harta bendanya saat tiba di terminal Lempake Samarinda. Pria tersebut perjalanannya ini baru datang dari Gerau, kita berapa hari yang lalu, tiba di terminal Lempake, kemudian kehilangan harta bendanya. Dan tadi pagi sudah berada di masjid Babul Jana dalam keadaan masjid sehat. Tadi sore menjelang sholat asar, peresat sholat asar yang bersangkutan, tiba-tiba pingsan pada saat raka terakhir. Dengan kondisi badan kejang-kejang dan mulut berusaha. Oleh karena itu kami tidak lanjutkan, selanjutnya kami antar ini ke Mardi Omnis untuk dipindah lanjuti oleh tim medis. Hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaan dari tim medis, karena masih dalam pemeriksaan intensif untuk mengetahui apakah pria tersebut terpapar COVID-19 atau tidak. Ardi Wiria, Adesa Putra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!